Halo, halo para jagoan dan teman-teman sekalian Kali ini saya ingin memberikan pembahasan tentang 5 teknik spesial yang dimiliki oleh karakter di game Naruto Shippo dan Ultimate Ninja V Jadi teknik spesial yang saya maksud itu adalah ketika teman-teman menekan arah atas Beberapa karakter akan memasuki mode spesial dan gak semuanya punya ya Dan berikut adalah 5 karakter yang sudah saya pilih yang memiliki teknik spesial terbaik teman-teman Penasaran siapa aja? Mari kita simak video yang berikut ini Di posisi nomor 5 saya berikan kepada Akimichi Chouji Akimichi Chouji ini adalah keturunan klan Akimichi ya Yang mana setiap klan Akimichi itu keturunannya memiliki jutsu pembesar badan Atau yang biasa disebut dengan Baikano Jutsu teman-teman Namun di game ini dinamakan Super Expansion Mode Ya memang karena jutsu ini membuat penggunanya berubah menjadi besar ukuran badannya Begitu juga dengan damage yang dihasilkannya teman-teman Namun efeknya pergerakan mereka jauh lebih lambat tentu saja Karena mereka berubah menjadi raksasa Untuk ultimatenya sendiri juga ikut berubah teman-teman Ketika teman-teman memasuki mode spesial Itu ultimatenya langsung berubah menjadi awakensi Yang mana ini adalah level ultimate tersakit Biasanya kalau darah hijau itu bisa langsung kuning Dan kalau kuning bisa langsung habis teman-teman Di posisi nomor 4 saya berikan kepada Deidara Deidara ini seorang ninja burunan ya Akatsuki Mode spesialnya adalah Sky Eagle Jadi dia bisa terbang gitu teman-teman Bisa sampai ujung Cuma minusnya kalau versi Deidara ini Dia untuk sampai ke titik atas sampai mentok layar Atau terbang paling tinggi Itu sedikit lebih lambat teman-teman Namun keuntungannya ketika masuk mode terbang ini Teman-teman itu gak bisa jatuh Kalau misalnya bertarung di tempat yang bisa jatuh Dan ultimatenya tentu saja berbeda teman-teman Ini kalau gak salah ultimate yang C3 Dia bikin boneka santai terus jatuhkan dan daya ledaknya itu besar banget Bisa menghasilkan satu desa teman-teman Lanjut di posisi nomor 4 juga saya berikan kepada Gara Karena Gara dan Deidara itu sama Mode spesialnya itu terbang Bedanya kalau Deidara itu burung Gara naik pasir teman-teman Yang saya suka dari modenya Gara yang terbang ini KCKG modenya Itu dia bisa mengeluarkan itu Biji-biji pasir ya Biji-biji pasir itu Mirip kayak Asuriken Namun gak abis-abis Kelebihannya daripada Deidara Kalau Gara ini bisa terbang jauh lebih cepat Nah itu Dan juga perisainya cakep cuy Dia bisa jadi bulat gitu Untuk ultimatenya Pastinya dong ikut berubah juga Nah disini Gara Masih menjadi Jejuriki Sukaku ya Jadi ultimatenya seperti ini ya Jadi ada mulut Sukaku Menalan musuh Dan ditinggalamkan Nomor 3 Saya berikan kepada Rockly teman-teman Nah Rockly ini Adalah salah satu ninja Pengguna Taijutsu Jadi Taijutsu itu Gimana ya Cuman modal seni fisik gitu teman-teman Gak bisa Kayak mengeluarkan Tenjin Jutsu Ataupun Genjutsu Ya iyalah Namanya juga Taijutsu Nah mode spesialnya dia ini adalah Gerbang 8 Walaupun Li aslinya cuma bisa sampai di gerbang 6 Waktu itu dia sendiri yang pernah bilang Waktu perang dunia ninja keempat Saat lawan Madara Rikudo Dia cuma bisa menguasai di Level Gerbang ke-6 Tentu saja seperti karakter yang tadi Ketika masuk mode ini Li juga Mengeluarkan ultimatenya Jutsu Yang langsung Awaken teman-teman Lanjut Ini adalah sensei nya Maito Gai Sama Dia juga Buka gerbang ya Hachimon Tongko gitu Bedanya kalau Gai ini bisa sampai di Level Atau gerbang ke-7 Bang Gai kan bisa sampai ke-8 Iya Namun pada saat episode ini Atau masa-masa Naruto ini Dia cuma bisa sampai di-7 Teman-teman Dia buka gerbang ke-8 pun Itu karena terpaksa saat melawan Madara Rikudo Tapi saat melawan Isame Bukan Isame yang di sini ya Isame yang di padang pasir Dia sampai membuka Gerbang ke-7 Dan untuk ultimatenya sendiri Itu langsung Awaken ya Sama seperti yang tadi Yang sebelumnya Dan ini adalah Jurus Asakujaku Yang mana Asakujaku ini adalah Jurus yang bisa dihasilkan oleh Pembukaan gerbang Nomor 7 Nomor 2 Saya berikan kepada Hatake Kakashi Iya Si ninja peniru Nah pada zaman ini Kakashi belum terlalu Fasih Menggunakan Mangekyou Saringannya ya Dia masih saringan biasa Belum sampai Berubah menjadi Mangekyou Teman-teman Di dalam mode ini Kekurangannya Nyawa Kakashi itu Akan berkurang Sedikit demi sedikit Itu adalah efek Penggunaan Mangekyou Saringan Yang mana Kakashi sebut Itu adalah Jurus barunya Jutsu barunya Jutsu ini Pertama kali Digunakannya Pada saat Mengejar Daidara ya Teman-teman Daidara Nah itulah Biasanya jutsu ini Digunakan oleh Para bocil nih Masuk mode Mangekyou Pindah tempat Atau menjauh Langsung sepam Jutsunya Nah seperti ini Pada saat ini juga Belum ditemukan Atau belum dikenal Yang namanya Jutsu Kamui Jadi Kakashi masih Menyebutnya itu Mangekyou Saringan Nah disini akan saya coba Ultimation juga langsung Awaken teman-teman Dan disini dia Menggunakan Tiga elemen jutsu Sweetone Puton Dan Katon Sekaligus Kalau Hokage ketiga Itu kan bisa sampai Empat ya Ultimate jutsunya Empat elemen Oke kita lanjut Nomor 1 Siapakah dia Saya berikan kepada Uchiha Itachi Teman-teman Itachi ini memang OP parah sih Dari segala game Naruto manapun Itachi ini jutsunya Paling Kece Paling Paling bisa diandalkan Nah disini Mode spesialnya dia Itu adalah Masuk ke dalam Mode genjutsu Sukuyomi mode Teman-teman Disini saya berikan Ke posisi nomor 1 Karena ini efeknya Paling ngeselin Paling bangke Ketika teman-teman Masuk ke mode ini Musuh teman-teman Itu akan slow Masuk di area Itachi itu Dia bakal slow Dan Kalau enggak Minter-minter menghindar Auto kalah Nah seperti itu Bisa disepam Dan Itachi bisa sangat mudah Mengeluarkan jutsu Manapun Termasuk ultimate jutsu Teman-teman Dan ultimate jutsunya Waken Dan ini adalah Ultimate jutsu Game jutsu Asukuyomi Dan ini Damagenya sakit parah Tuh Kalau misalnya Musuh itu dari hijau Bisa langsung kuning Kalau kuning Biasanya langsung habis Baiklah teman-teman Jadi itulah tadi Sedikitnya 5 karakter Yang memiliki Mode spesial terbaik Menurut saya Versi Nezumi Kalau teman-teman Favorit teman-teman Itu mode yang mana Tulis di kolom komentar Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Like kalau suka Dislike kalau enggak suka Komen apabila Ada yang perlu ditanggapi Sekiranya Dan sampai jumpa lagi Di video yang berikutnya Teman-teman Terima kasih telah menonton video ini